Supan pertama untuk teman-teman di rumah tentunya Teman-teman yang lagi nonton Mari kita coba Ini kopong di dalamnya guys, jadi lembut, gak keras Hai guys, langsung aja kita ke bahannya Disini kita menggunakan 3 buah ubi jalar Ubi jalar yang udah dibersihkan, dikupas sampai bersih Selanjutnya dipotong-potong Setelah beres, mari kita rebus Direbus sampai lembek dengan sejumput garam ya guys Setelah ubinya matang dan lembek sempurna kayak gini, langsung aja dipindahkan ke wadah Lanjut kita haluskan ubi ungu yang udah dimasak ini Sampai berbentuk pasta seperti ini ya guys Lanjut kita menggunakan setengah butir kelapa yang berukuran sedang Diparut kayak gini Selanjutnya kita memakai tepung ketan Disini kita hanya memakai 7 sendok makan tepung ketan aja Lanjut tambahkan tarutan kelapa tadi Lalu tambahkan sejumput garam Kemudian diaduk semuanya sampai tercampur rata Kita akan menguleni hingga seperti ini Sampai semuanya tidak ada lagi yang menempel di dalam wadah Kemudian dibentuk-bentuk Bulat duluan Setelah dibulatkan lanjut dipipihkan ya guys Nah kayak gini dia Kita membentuk seperti gemblong pada umumnya Oke kalau udah kayak gini udah jadi ya guys Langsung aja disimpan dulu Ini aku bulatkan semuanya Kemudian tinggal ngegepingin aja Menjadi bentuk gemblong Oke setelah semuanya beres Waktunya kita akan menggoreng Goreng dengan minyak yang udah dipenaskan Dan gunakan api yang sedang aja Jangan lupa untuk membolak-balik ya guys Supaya matangnya merata Nah setelah gelombong di sekitar pinggiran gorengan ini udah Gak banyak lagi udah siap diangkat ya guys Diangkat dan ditiriskan Nah ini udah mengering bagian pinggiran-pinggiran gemblongnya Bisa dibilang gemblong ini crispy di luar guys Tapi lembut di dalam Ini lembut ya guys Tapi di luar itu dia keras-keras Lanjut ke sambalnya Kita menggunakan sembilan seno makan gula pasir Kalau mau ditambah dengan gula merah juga boleh-boleh aja ya guys Gulanya kita aduk-aduk sampai mencair tanpa tambahan apapun Setelah gula mencair dan mendidih seperti ini Siap untuk ditaburkan ke atas gemblong Kompor boleh dikecilkan dan ini udah siap diaduk-aduk Sampai semua gula itu tercampur rata dengan gemblong gorengnya Nah kira-kira kalau udah seperti ini udah siap diangkat ya guys Nah jadi ini gemblongnya ya guys Supan pertama untuk teman-teman di rumah tentunya Teman-teman yang lagi nonton Mari kita coba Ini kopong di dalamnya guys Jadi lembut Gak keras Tapi tetap Kriuk Krispi di luar Ubi ungunya masih terasa banget Enak banget guys gurih-gurihnya dapet dari Kelapa parut tadi Kelapa parut masih ada Selamat mencoba buat teman-teman di rumah Dan jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe Karena di channel ini banyak resep yang mudah dan simple banget Bahkan untuk pemula Enak banget Terima kasih telah menonton